Assalamualaikum, halo guys, di video kali ini aku bakal berbagi tutorial editing foto yaitu bagaimana cara membuat foto ucapan selamat hari raya Idul Fitri cuma pakai HP seperti ini Nah hari raya Idul Fitri atau lebaran sebentar lagi tiba nih Kalian bisa nih buat foto untuk ucapan selamat hari raya Idul Fitri untuk keluarga atau teman-teman kalian Cara bikinnya tuh gampang dan gak ribet sama sekali kok Mau pake Android atau iPhone juga bisa Mau tau cara membuatnya? Oke langsung saja kita ke tutorialnya Oke untuk cara membuat foto ucapan selamat hari raya Idul Fitri Disini kita membutuhkan sebuah aplikasi bernama Canva Kalian bisa download aplikasinya itu di Playstore ya atau juga di Appstore juga ada Size-nya itu gak besar-besar banget kok Oke jika sudah langsung aja buka aplikasinya Oh ya kalian bisa login pake email atau Facebook ya Oke tampilan aplikasinya itu bakalan seperti ini Nah jadi kita tidak akan edit dari nol ya Kita akan pake template hasil editan orang lain saja Oke di pencarian ini kalian bisa ketik aja selamat Idul Fitri seperti ini Kemudian buka aja ini Nah disini akan ada banyak banget template kartu ucapan selamat Idul Fitri yang bisa kalian pilih Mulai dari kartu ucapan berupa kalimat atau kartu ucapan beserta foto juga ada Sebagai contoh aku akan pake kartu ucapan yang pake foto seperti ini Nah kita akan edit-edit sedikit ya Untuk mengganti fotonya kalian tinggal klik aja fotonya ini Lalu disini pilih ganti Kalian bisa tambahkan foto kalian atau foto keluarga kalian seperti ini Nah seperti ini ya Terakhir kalian bisa tambahkan nama kalian beserta keluarga Jika namanya sudah ada kalian tinggal edit aja Klik aja namanya Lalu kalian ubah dengan nama kalian dan keluarga kalian Oke jika template itu tidak ada nama Disini kalian bisa klik tanda plus ini Lalu pilih text Pilih aja yang kedua ini Lalu ketik aja nama kalian Untuk merubah fontnya kalian bisa pilih font Disini ada banyak sekali pilihan fontnya ya Pokoknya sesuaikan aja sama selera kalian masing-masing Oke jika sudah untuk menyimpannya ke galeri Kalian bisa klik tanda ini Lalu pilih yang paling bawah ini Dan hasilnya sudah jadi Kalian bisa langsung upload ke media sosial kalian Atau bagikan ke grup whatsapp keluarga kalian Gimana? Gampang kan cara membuatnya? Nah seperti itulah cara membuat foto ucapan selamat hari raya Idul Fitri Cuma pakai hp Oke segitu saja video kali ini Semoga bermanfaat untuk kalian Jangan lupa like, komen, share, dan tentunya subscribe channel ini Enjoy this video Thanks for watching Saya Indra Ciao